Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Muhammad di lamba madan dengan name 2212-100006 kelas md5a body manajemen informatika yang tua amat Bapak Imam konsolikin selaku matakuliah pemagaman net lanjut kali ini saya akan membuat tugas berikan lima dari matakuliah pemagaman net lanjut mengenai koneksi Visual Basic 2008 dengan Microsoft Access 2013 Baiklah kita langsung saja ke pertama-tama aplikasi Visual Studio 2008-nya Hai lalu kita buat new project disini kita buat so desiknya window form lalu namanya kita buat koneksi Hai database Hai catunggu sebentar hai 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 dan kita atuh boknya Hai kita menggunakan bottom itu koneksi dari database-nya ya menggunakan toolbok bottom Hai kato dulu hai 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 dan setelah ini kita ke kode koneksi database ini untuk meng-add modulnya modul di sini modul hai 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 tunggu sebentar hai 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 di sini kita namanya kita ubah sedikit oke Hai 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 kita coba mengesetnya terlebih dahulu ya untuk buat folgenya untuk nyimpan kita kulit dulu project ini ini agak diblok wanda biru baru kita ke file dan di set koneksi AC koneksi database S ini kalau disini kita sesuaikan penyimpannya dimana dan namanya tetap biar kelas ini ya kita coba nah saya akan menyimpannya di sini ya bahkan lima kita buat foldernya di sini foldernya kita buat namanya visual basic yang kita buat saya visual basic ya harus ada folder Oh tidak bisa ya sudah Bapak kita buat saja pekan lima itulah pekan lima ya selek folder ya ya di sini saya pekan lima kita buat koneksi database ya kita save kita tunggu sebentar nah setelah ini baru kita menuju ke aplikasi akses 2013 nya langsung saja Hai lalu kita bukannya yang database desktop kosong dan disini kita ubah namanya jadi nilai di sini dan penyimpanannya ya di sini kita buat penyimpanannya di tepat yang tadi ya kita pilih terlebih dahulu tepat yang tadi di sini lupakan lima di koneksi database dan masukkan ke bin dan debuk ya lalu disini kita oke kan lalu kita buat jadi penyimpanannya itu harus tepat penyimpanan ke project yang sama ya dan di bin dan dia di debuknya kalau disini kita buat Hai disini kita buat ID nya teks pendek ya buat disini name lalu nama dasko mhs disini kita buat nilai sudah disini eh kita langsung saja menyimpannya ya kita simpan oh disini kita buat namanya tabel underscore pem programan programan yang kita oke kan baiklah setelah ini baru kita kembali lagi ke visual studio 2008 nah disini akan kita membuat desain dari kodingan dari dosen jadi kita untuk mempersingkat waktu saya sudah menyiapkan kodingannya ya di sini kalau pertama-tama kita buat kodingan di modulnya ya yang sini untuk mempersingkat waktu ya kita spasikan dulu baru disini pas ke lalu disini lalu disini isi dari modulnya ya public paste lalu disini kita lagi tapi public public sub connection seperti itu baru kita buat ke dim disini short dari data akses yang tadi kita buat ya nah disini nah disini selanjutnya daging bawahnya pula ke koneksi copy spasikan lalu paste database lalu bawahnya untuk fungsi if if koneksi ya kita paste ke dan selanjutnya isi dari if tersebut ya untuk membuka koneksinya connection open ini sudah dan untuk selanjutnya itu sekarang ke coding untuk mengisi dari pom satunya dan double klik saja ya di pom satunya dan kita isi untuk memanggil open koneksinya ya disini langsung saja selanjutnya kita ke coding bottom ya dengan fungsi if kembali copy dan double klik di koneksi atau bottom ini ya baru disini kode yang sebelumnya kode if koneksi dan disini adalah fungsi message box atau untuk melihat teks pesan apa ya ini teks koneksi gagal atau disconnect maka akan keluar kata-kata koneksi anda gagal berhasil lalu lalu ini untuk yang terhubung ya yang berhasil kita tambah else ini bawahnya ini ya koneksi anda berhasil ya untuk lebih seperti inilah ya untuk lebih pomnya baiklah kita coba kita cek jadi koneksi sudah berhasil jadi kurang lebih seperti inilah ya koneksinya berhasil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih